Gak percaya banget nih, pertama kali sarapan, nasi kerabu, nasi dagang, langsung di Malaysia. Assalamualaikum guys, selamat malam, Alhamdulillah, hari ini kita lagi di penginapan di Kampung Baru. Jadi kita menginap di Kampung Baru, nah kenapa kita pilih di Kampung Baru? Karena salah satunya istri biar dia itu nyaman ya, nyaman dan tak jauh-jauh untuk cari makan. Di sini kan banyak makanan, terus dekat dengan stesen LRT Kampung Baru, jadi ya seperti ini ya, Alhamdulillah dapet kamar yang bagus ya ini. Ya apa ya, kalau kita bilang ya nggak terlalu mahal banget sih, yang penting ini guys. Jadi kita bukan untuk niat untuk pamer atau macam apa ya, dan ini kamarnya tuh keren banget menurut kita. Yang penting dia sama anak, sama istri dia nyaman, udah kayak gini guys, saya review kamarnya dulu ya. Ini baru sampai kita nih, oh dia ada meja ini, keren ini untuk buat sarapan pagi. Berantakan? Terus ada, ya maaf, berantakan guys. Terus ini ada peti ice, terus ada TV, ada sofa ini, ada air conditioner, ada kipas. Nah itu tempat tidurnya di situ, dan di sini ada kitchen set-nya. Oh cukup komplit ya, ada microwave dan pemanas air. Coba lihat, kita lihat, oh. Oh, ini ada untuk cuci piring ya. Terus ini toiletnya guys. Wow, cantik ya. Udah pemanasnya juga nih. Oh, bagus juga. Oke, kita. Ah, sini. Wah, saya penasaran guys. Kayak gini ini. Wow, coba ya. Wow. Keren banget. Wih. Coba lihat, coba. Ayo, saya mau lihat ya. Coba lihat, coba. Wow. Eh, cantik sekali. Masya Allah. Ini langsung. Viewnya keren ya, langsung ke LCC. Iya, bener. Awas ya. Nailah, awas ya. Wah, cantiknya. Masya Allah. Oke, usah sini guys. Sini, lihat, sini, sini. Oh, keren. Ayo, itu. Pintasan Salomak. Pintasan Salomak. Nah, oke. Oke, oke. Masa ini kita akan cari makanan lah. Iya. Oke. Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Kita hari ini. Lihat depan sayang. Mau cari sarapan. Iya. Di sekitaran. Kampung baru. Betul. Di kampung baru. Sebelum kita berangkat ke Genting, kita cari sarapan dulu. Waktu saya dulu pertama kali ke Malaysia, ke kampung baru ini, itu masih dalam perbaikan. Dan sekarang sudah bagus guys. Semakin bagus ya, kampung baru. Oh, ini ada. Nasi, biryani, kambing. Ini ada makanan apa nih? Rame nih, lumayan nih. Lihat-lihat kali ya. Kita cari. 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 Apa ini namanya? Ini kayaknya. Ini kayaknya makan-makanan Thailand. Oke. Nah, disini ada apa ini? Kerabu Maggi, Sontam, Kerabu Mangga. Oh, ada Sontam, ada Kerabu Mangga. Oh, sana, sana. Itu nasi kayaknya. Oh, ya ini nasi nih. Nasi ini. Oh, ini guys. Aku kayaknya mau nasi kerabu kali ya. Nasi kerabu? Boleh, boleh, boleh. Berarti ini sarapan nasi lemahnya kapan? Besok aja. Besok aja. Oke. Nasi, dagang satu, minyak satu. Makan sini. Nasi, dagang, kerabu, minyak. Iya, dagang satu, kerabu satu, minyak satu. Wow, guys. Wih, terpangat. Kerabu kering, kita hampir. Oh, ini apa? Ini nasi. Nasi dagang. Ini? Oh, ikan. Gula ikan. Iya, nasi minyak satu. Oh, iya. Wow, ini ya. Taruh. Gula ini. Oh. Nasi, kerabu. Ini pedas tuh. Ini apanya? Oh, iya, iya. Cili. Oke. Tong. Lautnya. Ayam bakar. 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 Telur masin. Telur masin. Telur masin. Solok lada. Ini sudah, ini aja. Nasi dagang. Ya. Dah. Ini dia. Nasi kerabu. Wah. Ini excited banget sih. Ini pertama kalinya saya pesan secara langsung di sini. Pesan secara langsung. Dan makan langsung. Dan makan juga. Cobain juga ini langsung. Perstem berarti ya makan nasi kerabu di Malaysia. Betul. Perstem. Sangat-sangat perstem ya. Ulam-ulam. Ada cili ikan. Bukan. Sambal ikan. Sambal ikan. Sambal ikan. Ini budu gak ya? Iya ini budu. Ada budunya. Ini ada yang kita gagal bikin. Tapi belum pernah tahu. Belum pernah merasakan langsung. Ini namanya solok lada. Solok lada. Iya sih. Solok lada. Terus ini ayam bakar. Ini ayam bakar. Telur masin. Telur masin. Dan sambalnya. Cili lada. Cili lada. Eh. Air lada. Air lada. Air lada. Kita agak-agak. Agak-agak. Karena terlalu excited. Jadi keblank semua ya. Kita impikan. Bisa makan barang. Gimana sih akhirnya bisa ya. Benar? Nah. Bisa bisa. Bisa bisa. Bisa ya. Silahkan coba ya. Dan ini aku tadi. Beli nasi dagang guys. Nah. Seperti ini lah. Ini tadi kerupuk. Kerupuk. Untuk nasi kerabu ya. Oke 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 oke. Itu saya dulu tuh. Coba yang di dana kota itu kasih kerupuk. Oh di atasnya. Nah ini dikemas guys. Terpisah ya. Ini saya pakai sender dan garpu ya. Ya. Karena sarapan. Nanti kita masih mau lanjut yang lain-lain lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di. Kita. Apa namanya. Kita gaul-gaul. Ya semua ya. Semua ya. Wah kelihatan mantep banget. Semua harus tercampur rata ya. Tapi ini. Apa. Air ladanya. Dari. Sepenglihatan mata saya itu. Mirip ya. Seperti yang kita buat ya. Jangan tadi coba sedikit lah. Ini masih ada. Masih ada. Coba sedikit lah. Ya ya. Nah. Coba. Coba. Kenapa? Lebih masam. Masam? Sangat. Dan. Lebih pedas. Nah nanti dikit lah. Nanti. Si sentai ya. Oke. Sekarang. Kita try. Ini dulu oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah ini sih. Wah. Bengeran. Best. Best. Best banget ini. Dan. Air ladenya. Masak pedas. Pedas banget disini. Masak pedas? Pedas banget. Kalau yang kita buat itu. Seberapa pedas? Iya kan? Ini pedas. Sangat-sangat pedas. Oke. Sekarang. Ya cobain. Tuh. Ntar ya. Ntar ya. Ntar ya. Jadi. Belum itu. Kita sambil. Nah pintarnya. Nah gimana cara makannya ini ya. Kalau selok ladenya. Kita makan sama cabainya. Tinggal makan aja ya Masuk makan gigit gitu aja Gigit bersama cabainya? Iya lah Jadi cobain, cobain lah Biar tahu dulu lah Ini coba lah ya Ini sorry guys, ini sebelah masih ada pembersihan ya Jadi suaranya agak bising ya Ini ya Cobain Coba Ini saya masih mencari-cari ya Ini rasa apa sebenarnya? Isian dari soloh adenya apa ya? Itu ada ikan, ada kelapa, dan bumbu-bumbu lah Oh oke, pantusan ada rasa ikan, tapi ada tekstur dari kelapa Manis, asin gak? Rasanya sih cenderung menurut saya ya Ini cenderung lebih ke rasa ikannya Rasa ikan Gak terlalu gurih, gak terlalu masin, dan gak terlalu manis juga Tidak ada rasa yang mencolok Coba ayam Ayam, 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 nasi Oke, oke Ini ayam bakar Dan nasi Dan ulam Anggung Tidak ada rasa yang ingin mencari Bers Barat 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 Emangnya enak, empuk. Terasa enak, empuk. Terasa, bumunya. Saya coba lagi ya, biar lebih jelas. Gurif, masin. Enak, enak banget. Kau cobain enggak? Bersama dengan soal ladanya. Oke, oke. Baik dulu deh. Akhirnya, bisa cobain nasi krabu lagi di Malaysia. Itu memang spesial ya. Jadi, kali ini cobainnya itu pakai sudu aja. Karena biar simpel lah. Kan pegang kamera itu kan. Terus ini ada kerupuknya. Hei, sudah ada yang jatuh. Kita try ya. Gimana rasa dia... Kalau saya kan sudah pernah cobain waktu di Tano Kota itu. Kena enggak sih? Sama yang di sana ya. Itulah. Wow. Sekarang aku mau coba ayam bakar ya? Sebelum coba ayam bakar. Saya mau tanya. Menurutnya gimana? Rasa nasi krabu dan ulang-ulamannya dibandingkan sama yang pertama kali coba? Hampir sama sih. Oh, oke. Tak jauh beda. Iya. Biar lada ya. Coba ya. Wow. Bagaimana? Bukis ya? Pedas dan asam. Asam. Nasi krabu, lauk ayam bakar. Tuh. Sekali ini kita cobain nasi jaga. Ini ada halia. Potongan halia. Terus halba. Tuh, ini ada halba. Tekstur dia itu agak, agak sticky gitu. Nah, kayak, macam kulut gitu. Tuh lah. Tuh lah. Agak manis. Mungkin, bercampuran mungkin. Ya, mungkin dicampur sedikit-sedikit gitu. Wow. Oke. Caranya cobain ini. Gulai dia ya. Coba lah, coba. Setelah. Kita coba gulakan ya. Nanti coba. Nanti coba ya istri ya. Sudah ngiler. Uh. Hmm. Asam. Hmm. Hmm. Asam. Hmm. Hmm. Itu rasa nasi dagang ini ya. Cenderung. Ada manis-manisnya gitu. Nah, bukan ke arah ke gurih lah. Kita sebut. Kalau gurih itu nasi gerabu. Hmm. Kalau nasi dagang menurut saya ya. Itu ke rasa manis. Berlemak sikit lah. Terus ya. Ada acar ini membuat dia itu balance. Rasa dia ya kan. Wow. Coba istri. Coba. Coba. Sekarang. Saya coba. Wow. Nasi dagang. Iya. First time. First time. Nasi dagang. Daksun dia agak sticky gitu ya. Bismillahir. Terima kasih. Hmm. 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 Sekarang. Saya mau coba. Dengan. Gule. Gule ya. Gula ikan. Hmm. Hmm. Bener. Gule ikannya bener-bener enak. Enak. Hedap, sangat-sangat sedap Gak percaya banget nih Pertama kali sarapan Nasi kerabu, nasi dagang Langsung Di Malaysia Padahal gak punya pikiran seperti itu ya sebelumnya Belum pernah Terpikirkan bisa sampai Terwujud seperti ini Wah Ini Apa ya bisa dibilang kayak Mimpi yang terwujud Aduh Sama acar Oh acar, oke Sama acar Ikan Ikannya enak banget sih Karena saya suka banget ikan Jadi ini enak banget ikannya Buri, sugar, manis Cuma bernambur jadi satu Pas Enak banget Suka ya berarti ya Nasi dagang Nasi dagang Nasi kerabu Best Tapi Saya pertama kali ya Ini ya Dari first impression saya Ya mungkin kawan-kawan bisa komen ya Menurut kawan-kawan ya Tempat-tempat Maksudnya Tempat Lain Yang lebih Enak Lebih rekomen Gimana Komen di bawah Oke Saya nyobain disini langsung Meskipun Gak nyobain Gak nyobain Di tempat yang Suami saya Pernah nyobain dulu Alhamdulillah Gue udah-bener gak Menyangka banget Berkat doa Dan dukungan kalian semua Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Banyak Kalau gak berkat kalian semua Saya Suami Dan anak saya Gak akan Belum tentu Belum tentu Bisa merasakan ini semua Makanan Malaysia langsung ya Disini ya Padahal kita itu Udah lama banget Pengen kesini Karena kita mengenal Makanan Malaysia Di Indonesia Dan memang Banyak perbedaan Antara makanan Malaysia di Indonesia Dan yang disini Ya itulah Karena mungkin Karena bahan-bahan Keterbatasan bahan Jadi masih ada Yang bersih-bersih Di sebelah Jadi agak berisik Oh iya Ini tadi nasi minyak ya Nasi minyak Saya juga penasaran Nasi minyak itu rasanya Seperti apa ya Jadi belum dicoba Belum Langsung saya kasihkan ke anak aja Pokoknya tadi saya percaya Saya cari yang gak pedas Tanya kakaknya Akaknya bilang Oh ini Enggak Tidak Tak pedas Oke Coba ya Ini layar bener Ini Saya nasi Arab Tapi yang Tidak terlalu berempah Rasanya light banget Ini karena Namanya nasi minyak mungkin ya Rasanya light Mau cobain juga gak Cobain ya menin Sudah pernah belum Coba nasi minyak Belum sih Coba ya Ini warnanya kuning ya Saya pikir nasi Minyaknya banyak gitu Nasi yang berminyak gitu ya Iya kan Saya Nasi-nasi Arab gitu Tapi light Lebih light Oke Alhamdulillah Jadi Sudah Sarapan Nasi kerabu Nasi dagang Di Malaysia Ini istri nih Sangat-sangat Buas hati Buas hati Terpenuhi lah ya Ini Nyidam ya Tadi Tadi berapa Habisnya 33 33 Semua itu ya Tadi pas Nyoba nasi dagang itu Nasi dagang Terasa ini ya Berat gitu Maksudnya Padat gitu Gimana ya Menjelaskannya ya Pokoknya Mengenyangkan Benar kan Sangat-sangat Mengenyangkan gitu ya Dan porsinya itu Menurut saya disini Lumayan Banyak Besar ya Banyak Besar-besar gitu Terus Launya juga banyak Besar Lakunya besar-besar juga Jadi Benar-benar sarapan yang berat Tapi Untuk Tenaga Nanti ya Ke Genting ya Iya betul Terus kita mau naik LRT nih Oh Iya ya Kita mau naik LRT Ini kita jalan kemana nih Ke arah mana LRT LRT nya Station nya Nah disana Nanti belok kiri lah Oh oke Tadi kita di bawah Iya Tadi di bawah Terus Terus kita naik Sekarang kita di atas Sekarang kita di atas Iya 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 Iya